Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama akan saya disini Sebelum lanjut ke video ini, mohon dukungannya dengan cara mensubscribe dan klik tombol loncengnya sebagai dukungannya pada channel ini agak lebih baik lagi Di depan saya ini sudah ada bit gelak Bit gelak ini merupakan pilihan bit dengan tipe tertinggi yaitu dengan harga Rp 18.663.000 OTR Jawa Tengah khususnya ketahuan Brebes Disini untuk bit gelak sendiri mempunyai dua pilihan warna yaitu hitam dan silver Untuk silvernya disini bisa dilihat untuk warnanya merupakan warna glossy dan disini kombinasinya warna silver dan hitam Yang pilihan kedua disini ada bit berwarna hitam dope Disini untuk warna hitam ini full hitam merupakan warna yang paling favorit disini Tapi kembali ke selela teman-teman Tapi kalau menurut saya ini untuk pilihan warna yang hitam ini Itu kalau kotor gak kelihatan ya tapi beda dengan kayak warna silver dan putih Itu kalau kotor itu warnanya kelihatan ya Jadi untuk yang suka bersih-bersih ini warna silver ini cocok Dan yang hitam juga cocok juga Cuma untuk yang warna hitam untuk teman-teman suka warna hitam ini adalah pilihan yang favorit disini ya Disini adalah motor bit yang sudah dirakit dan siap kirim sudah dipasang angki Dan disini adalah tampilan warna lampu ratingnya seperti ini ya Dan disini untuk sepionnya dapat dua yaitu yang bisa nyala seperti ini dan yang satunya itu yang biasa ya Untuk lampu ratingnya disini masih menggunakan lampu bohlam biasa Dan lampu utamanya disini sudah menggunakan LED ya Untuk speedometernya juga disini sudah perpaduan analog dan digital Disini untuk analognya ada kilometer Disini ada digitalnya ada konsumsi bahan bakar Disini ada ecoh, lampu jarak-dekat jarak jauh, rating Terus disini juga untuk setang bagian kanan disini ada Untuk setang bagian kanan disini ada hitling stop, terus ada starter Setang bagian kirinya disini ada tombol lampu jarak-dekat jarak jauh, klakson, dan ratingnya Disini juga menggunakan sistem pengreman CBE Dimana kalau rem ini ditarik depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan Disini juga dilengkapi dengan antilog sistem ya Yaitu mencegah motor ini loncat saat mesin dihidupkan Dan memberi kenyamanan pada saat kita berada di tanjakan atau turunan Disini karena merupakan tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan power charger ya Dan disini sudah tidak membutuhkan adapter lagi Disini untuk sistem pengunciannya masih menggunakan anak kunci biasa manual Dan disini ada seat untuk membuka jok ya Dan disini sebelah kiri dilengkapi dengan inrak Di tengah-tengahnya ada gantungan kunci untuk memudahkan kita membawa barang bawaan Sekarang kita lanjut ke bagasinya Untuk bagasinya disini berkapasitas 12 liter ya Disini untuk perlengkapannya mendapat tempat belak nomor dan sepion yang biasa ya Yang plusnya itu sudah dipasang Dan disini untuk tangkinya berkapasitas 4,2 liter Dan di depannya tangki bagasi ada nomor rangka mesin ya Disini menggunakan angka MK ya Berarti motor ini menunjukkan bahwa perakitan 2021 Yang sebelumnya menggunakan huruf LK ya Disini untuk bagian belakangnya juga dilengkapi dengan Terus lanjut ke bagian bodi samping Disini ada emblem 3 dimensi timbul berwarna chrome ya Disini tulisannya beat ya Dan disini ada tulisan hitting stop Terus di depannya juga disini ada list compact sportmatic Dan di depannya disini berwarna hitam berbahan plastik kasar ya Disini adalah tampilan filter udaranya ISP Dan disini masih dilengkapi dengan kickstarter Disini untuk pijakan kakinya dibalut dengan karet berwarna hitam Dan disini juga dilengkapi dengan standar samping otomatis Jadi kalau posisinya seperti ini mesin tidak dapat menyala ya Dan ini salah satu fitur yang ada pada Honda Disini untuk bannya sendiri sudah menggunakan tubeless ya Dan disini ini tampilan lampu belakangnya Di sini lampu ratingnya berwarna kuning ya Seperti yang di depan Dan disini ada lampu senjainnya Disini dapat menyala untuk menerangi platformer yang ada di bawahnya Disini untuk narkotnya ada cover muffler berwarna hitam berbahan plastik ya Dan disini untuk mesin sudah mengusung 150 cc full injeksi ya Jadi motor ini sudah sangat hemat bahan bakar Ini untuk varian warna silver Untuk warna silver ini itu kesannya itu lebih besar ya Maksudnya padahal ukurannya sama Cuma untuk warna silver image-nya itu agak lebih lebar Beda kalau yang warna hitam ini Seperti kesannya itu ramping ya Untuk yang warna hitam ini Oke teman-teman Dari kedua motor ini Mempunyai fitur yang sama Tetapi memiliki perbedaan warna saja Untuk harganya juga sama Teman-teman tinggal pilih saja mana yang cocok Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh